Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini Mirai langsung saja teringat kepada adiknya yang masih berada di dalam dan segera bergegas untuk mencarinya tanpa banyak berpikir Di tengah kebingungannya, Mirai bertanya kepada orang-orang sekitar tentang keberadaan adiknya sambil menahan tangis Ketika ia mencoba mencari di toilet, Yuki tidak ada di sana Pas pengen melanjutkan pencarian, ia diberhentikan oleh seorang sekuriti yang ada di sana karena merasa keadaan itu bermauan Teh tetapi yang terjadi kemudian Nah, perempuan yang di episode sebelumnya mencoba untuk membeli pin bunga yang Mirai dan adiknya beli, menyelamatkannya di waktu yang tepat Perempuan ini bertanya, ia pengen pergi kemana sekaligus menanyakan adiknya tuh kemana yang tadi Mirai pun menjelaskan dan anehnya, si perempuan ini malah mau ngebantuin Mirai buat nyari adiknya Kenapa bisa aneh? Ya aneh aja, menurut gue, seseorang bisa lebih mementingkan nyawa orang lain daripada nyawa mereka sendiri di tengah kondisi seperti itu Perempuan tadi dan Mirai pun mencari Yuki Nah, apa sih Mirai ini menjelaskan tentang ciri-ciri adiknya yang hilang Seorang pasangan memberikan petunjuk bahwa Hollywood toko mainan ada beberapa anak kecil yang masih terjebak di sana Sebagai seorang kakak yang panik, ia langsung bergegas ke sana Tanpa memikirkan bahwa jalan yang ia lewati itu aman atau tidak Mereka berdua pun sedikit bertengkar karena egonya si Mirai ini Mirai berusaha lari, tetapi ia kemudian dikejar dan dipeluk oleh perempuan tadi untuk menenangkannya Seketika itu juga tanggih si Mirai pecah Tak sampai di situ, kita bisa melihat bahwa sifat cueknya Mirai ini hilang ketika dia lagi panik Mereka melanjutkan pencarian Seketika si Mirai ingat bahwa Mirai ini tadi nitip minuman ke adiknya sebelum pergi ke toilet Mirai pun bergegas ke sana, ke tempat minuman Dan syukurlah adiknya ditemukan bersama seorang anak lainnya Walau terjebak di antara rak-rak minuman Mereka akhirnya bersama kembali Di tengah perjalanan ke tempat pengungsian, Mirai dan adiknya ini jadi akur ya Saling merasa membutuhkan satu sama lain Ketika udah aman, perempuan itu tadi berkenalan kepada mereka berdua Perempuan itu tadi bernama Kusaka Bemari Gue panggil aja Kak Mari Kak Mari ini tadi berjanji akan mengantar mereka pulang Sekaligus searah pulang mereka juga sama Di sini Mirai menanyakan, kenapa Kak Mirai ini baik banget ke mereka Dengan alasan simpel, Kak Mirai cuma menjawab bahwa ia juga seorang manusia Mereka saling bertukar cerita ala terbelakang keluarga masing-masing Kak Mirai ternyata adalah seorang ibu yang tinggal bersama anaknya dan ibunya Suaminya kemana, gak tau di sini belum dijelasin secara jelas ya Satu hal yang ganjal di sini adalah NPC atau orang-orangan yang ada di sana tuh pada diem semua Entah tujuannya apa, tapi menurut gue kurang dramatis aja sih Harusnya lebih berisi Lanjut, Kak Mirai bilang bahwa dia ingin mengambil sesuatu di motornya sebentar Mirai bilang ke adeknya bahwa Kak Mirai ini bisa aja balik, gak bakal kesana lagi Toh dia juga gak ada kewajiban kan buat ngurus mereka Hal tersebut ternyata salah Kak Mirai balik kesana membawa sebuah kue ulang tahun Di hari itu ternyata anaknya Kak Mirai ulang tahun Milis banget ya Setelah makan, mereka pun beristirahat Dan dengan ini episode 2 pun berakhir Kita lanjut ke episode 3, jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!